Yossa kembali lagi di kako anime dan ya akhirnya saya menyadari bahwa ada yang sangat jelas disini mengenai summoning lalu magic circle serta cara komunikasi antara para gorose ini dan harusnya kita menyadari ini dari awal dan ketika anda menyadari hal ini saya jamin anda akan berkata oh iya ya tetapi sebelum itu mari kita mulai pembahasannya dari awal dimana seperti yang kita ketahui bersama pada chapter terakhir kita melihatnya dengan sangat jelas ya bahwa gorose atau keempat gorose lainnya yang ada di marijoa sebelumnya mereka kini dipanggil oleh satu dengan magic circle tersebut nah pertanyaannya sekarang adalah apakah oh apakah mereka itu benar-benar teleport ke sana dari marijoa ataukah tidak dalam tanda putih karena gini ya saya juga sangat bertanya-tanya kenapa satun juga melakukan hal yang sama yap semua dari kita sangat tahu pada chapter sebelumnya satun telah berada di pantai egghead di dalam kapal tapi pertanyaannya adalah kenapa dia melakukan summoning juga padahal dia kan sudah di dekat egghead nah itu biar apa cobak apakah itu biar dia terlihat keren muncul di tengah-tengah pulau apakah itu alasannya ya itu mungkin saja tapi bagaimana jika saya menyajikan suatu alasan kalau alasan sebenarnya kenapa satun melakukan summoning juga padahal jarangnya dekat sebenarnya dia tidak ingin dirinya terluka dimana maksud saya disini adalah yang muncul di sana itu bukan tubuh aslinya satun melainkan suatu manifesti dari yang namanya spirit oh min berbicara soal spirit apakah ini menjelaskan tubuhnya bisa melakukan suatu regenerasi ya tepat sekali karena itu bukan tubuh asli objek yang tampil di sana tidak akan mengalami suatu kerusakan seperti malu hidup pada umumnya dan harusnya ada jawaban dari hal ini kenapa oh kenapa satun tidak bisa dilukai bahkan ketika ia dilukai dirinya kembali seperti awal seakan-akan bentuknya diriset kembali nah apakah kalian sadar sebenarnya para gurusnya ini adalah penganut spiritualisme dan saya cukup penasaran apakah ini benar referensinya udah sensei karena gini ya di dunia nyata ini ada yang disebut the spiritualist mereka adalah orang-orang yang percaya tentang berkomunikasi dengan orang mati ataupun sejenisnya nah ada buku yang menjelaskan tentang para spiritualisme ini yang disebut the spiritualist dan ada satu artikel yang saya temukan membahas tentang bagaimana cara membuat magic circle dari buku tersebut dimana salah satu instruksinya menjelaskan bahwa para membernya yang ingin membuat simbol tersebut terlebih dahulu bersiap melingkari meja dan seperti yang kalian lihat mejanya adalah meja bundar nah ini dia menariknya adalah di chapter kali ini yaitu chapter 1109 keempat gurus yang ada di marijoa kita bisa melihatnya di tengah-tengah mereka ada meja bundar dan seharusnya dari dulu kita bertanya-tanya apa gunanya meja kecil yang ada di sana di dekat gorose itu dan kemudian apa kemudian jika kalian sadar juga saat satun di kapalnya merin itu ya di sana di dekat duduknya pada dasarnya di sana ada meja dan bentuknya meja bundar min berarti ya tepat sekali para gorose ini sejatinya adalah para spiritualisme mereka melakukan summoning menggunakan meja bundar itu dan jika berbicara solo referensi secara penampilan bukankah sangat cocok dengan para spiritualisme yang ada di gambar ini terhadap gorose itu ya pakaian rapi jazz dan semacamnya sehingga sampai disini kita bisa mencurigai kenapa satun selalu bisa regenerasi kenapa saat dia ditinjau oleh kuma dia masih sempat-sempatnya memasang wajah seperti itu dan kenapa juga saat tangannya ataupun tanduknya hilang masih bisa tumbuh kembali karena ya yang kita lihat ini bukan tubuh asli satun melainkan suatu spirit yang masuk ke dunia nyata min apakah ini menjelaskan alasan kenapa sebenarnya satun tak ingin diketahui posisinya di kapal karena satun tidak ingin musuhnya tahu kalau dia di kapal karena sebenarnya tubuh aslinya ada di sana sedang melakukan suatu ritual ya itu mungkin saja tapi ada satu hal yang sangat menarik disini jika benar mereka semua adalah spiritualisme ini akan menjelaskan bagaimana cara mereka berkomunikasi dari jarak jauh ingat spiritualisme itu adalah suatu kepercayaan orang-orang yang berkomunikasi dengan setan ataupun hal gaib lainnya artinya adalah cara mereka berkomunikasi itu dari jarak jauh menggunakan teknik atau ilmu spiritual ya itulah yang mereka gunakan dan bagaimana menurut kalian lalu sekarang pastinya dari kalian akan ada pertanyaan jika itu hanya suatu spirit kenapa dia bisa disentuh ataupun dihajar nah untuk menjawab pertanyaan tersebut ya mungkin kita harus flashback dahulu karena sepertinya Oda Sensei sendiri telah memberi tahu clue terkait hal ini di awal Akulau Egghead yap ingatkah kalian semua tentang hologram yang bisa disentuh dengan suatu mekanisme dan hal itu juga lah yang terjadi disini dimana menurut saya circle magic inilah yang membuat suatu spirit bisa disentuh maupun menyentuh dan sejatinya mekanisme circle magic itu merupakan suatu teknik yang memanggil setan ke dunia manusia selain itu sekarang saya akan bertanya kenapa spirit atau jiwa atau hantu atau semacamnya tidak dapat disentuh dan mereka dapat menembus benda padat jawabannya tentu saja karena mereka berbeda dimensi bukan jadi ketika setan telah memasuki dimensi manusia mereka tentu akan bisa saling baku pukul dan perkara ini pernah saya bahas dahulu terkait dari kemampuan brook dan harusnya jika berbicara soal ini brook harus kita singgung sebab hal yang berkaitan dengan spirit bisa disangkut pautkan dengan brook dan clue yang membuat brook bisa pula dihubungkan dengan circle magic itu adalah saat time skip dahulu ya kita harusnya ingat brook pernah muncul sebagai setan di suatu magic circle dan pula secara logika brook ini adalah orang yang mati yang kembali ke dunia nyata ke dunia manusia atau ke dimensi manusia brook sejatinya adalah bentuk dasar suatu spirit yang berbeda dimensi kembali ke dimensi manusia dan harusnya kita juga nge ya kalau brook ini tidak bisa terluka kepalanya putus aja pada saat divismen itu aman-aman aja masih bisa disambung kembali seakan-akan tidak terluka secara fisik ya artinya adalah ya jika gorose satun fisiknya rusak bisa di reset kembali karena sebenarnya itu adalah spirit yang masuk ke dunia manusia jadi pada intinya adalah besar kemungkinan para gorose ini adalah spiritualisme dan ini tentunya akan sangat menarik jika brook berhadapan dengan mereka terlebih lagi jika kita melihat kondisinya pada saat ini brook berada di labo pes dimana labo pes sendiri merupakan tujuan daripada empat gorose ini muncul di egghead sehingga pertemuan mereka bisa saja memungkinkan untuk terjadi dan saya berharap seperti itu ya karena sejauh ini brook adalah orang yang paling pelengak pelongok disini sehingga karena itulah saya berharap brook akan melawan musuhnya apalagi kali ini musuhnya sangat berbom mistis sebab kita tahu ya dari aquano maupun wall cake brook ini akan selalu berurusan terkait hal mistis jiwa dan semacamnya dan ya bagaimana menurut kalian kali ini apakah pembahasan kali ini membuat kalian berkata oh iya ya musik